Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang scan dokumen Dengan menggunakan printer Canon yang tipe G2010 Dengan menggunakan sistem operasi Windows 10 Dengan cara Windows VAC and SCAN Yang pertama adalah pastikan hubungkan USB printer pada laptop yang kita gunakan Kemudian pastikan tombol power pada printer sudah nyala Setelah itu barulah kita akan membuka Windows VAC dan SCAN Kita lihat dengan menggunakan laptop Jadi setelah kita memastikan USB printer sudah terhubung dengan laptop Kemudian tombol power pada printer juga sudah dalam keadaan on Dan juga dokumen pastikan kita masukkan ke dalam scanner tersebut Lalu kita arahkan pointer NOS ke menu pencarian disini Ketikan Windows VAC dan SCAN Ini klik Disini ada beberapa pilihan Ada new scan, ada new VAC, ada Google Preview, ada forward Aspect dan seterusnya Kita klik yang new scan Nah di dalam dialog new scan ini ada beberapa pilihan Yang bisa kita perhatikan disini Kita lihat new scan Scanner yang aktif adalah G2010 series Berarti ini sudah sesuai dengan printer yang akan kita gunakan Kemudian disini ada profile Foto, default biarkan saja Kemudian ada source Flatbed ini biarkan saja Kemudian juga disini ada color format Disini the file nya adalah color berwarna Jadi penyekan dokumen dengan dokumen yang berwarna hasilnya Tetapi jika teman-teman menginginkan dokumen yang nanti hasilnya tidak berwarna Misal abu-abu ataupun hitam putih Teman-teman bisa klik yang di bagian ini Kemudian pilih grayscale ataupun black and white Jika menginginkan tampilan hasilnya adalah hitam putih Dalam hal ini kita gunakan yang color saja Biar mirip dengan aslinya Kemudian jenis file nya kita gunakan yang jpeg Terus resolusi biarkan 300 Lalu kita klik di bagian preview Di mana menu preview ini berfungsi untuk mengecek Kesesuaian dokumen yang sudah kita masukkan ke dalam scanner Apakah sudah lurus atau belum Miring atau tidak Atau pas atau tidak Kita bisa perhatikan disini Ini adalah hasil preview Yang terhadap dokumen yang kita masukkan ke dalam scanner Kita bisa perhatikan disini adalah Nge-press garisnya ini terhadap dokumen yang kita scanner Atau yang akan kita scan Kita coba klik yang ini Di profilnya kita pilih yang dokumen Kita pilih yang dokumen Kita klik preview Apakah ada perbedaan hasilnya Ini grayscale kita ubah menjadi color Jadi kita akan melihat perbedaan Antara penjenis yang dokumen Dengan yang foto default Jadi kalau yang foto default yang ini Ini tampilan yang akan di scan adalah objeknya saja Jadi kita akan membedakan profil dokumen Hasil yang di preview ini Ketika kita menggunakan foto default ini Kita tampilannya Hasilnya adalah Yang di scan adalah objeknya saja sampai ke bingkai ini Tapi ketika kita menggunakan dokumen Maka seluruhnya akan di scan Termasuk garis yang kosong seperti ini Nah selanjutnya jika sudah Terasa sudah pas Maka kita tinggal klik yang scan Nah ini adalah hasil daripada file yang scan Yang kemudian kita lakukan Disini ada Nama filenya adalah image Kita bisa merubah nama image ini Sesuai dengan yang kita inginkan Misal akte Kelahiran Misal D Akte kelahiran D Kita klik ok Maka otomatis Nama file ini akan berubah Sesuai dengan apa yang kita pedikan Nah ketika kita ingin mencari File ini di explore Windows explore Kita bisa cek ke sini Sekandang kiri Ini ada Folder dokumen Dan scan Kita bisa cek di bagian Dokumen Ada bagian dokumen scan Nah disini Dokumen scan Nah ini Akte kelahiran D Ini adalah file Hasil file yang sudah kita Scan tadi Jadi akan bisa kita lihat Di Windows Explorer Demikian teman-teman Untuk pertemuan Kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan lain yang lebih menarik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih tiep Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga Selamat menikmati